Bintang baru milik PSIS Semarang, Taisai Marukawa, baru-baru ini belak-belakan membicarakan tentang gaji yang ia terima bersama klub barunya Laskar Mahesa Jenar. Didatangkan PSIS dari klub Persebaya Surabaya dengan status pemain terbaik Liga 1 musim lalu, tentu Marukawa akan menjadi idola baru bagi masyarakat Semarang. Dalam sesi wawancara bersama mantan pemain Persela Lamongan, yang juga berasal dari Jepang Sunsuke Nakamura, Marukawa mengaku bahwa gajinya di PSIS setara dengan pemain bintang di Liga Jepang. Seperti yang kita ketahui, J1 League Jepang merupakan salah satu liga terbaik di kawasan benua Asia. Dengan diperkuat pemain-pemain terbaik, sudah tentu bayaran untuk para pemain bukanlah jumlah yang sedikit. Padahal, Marukawa sendiri baru memulai debutnya di Liga Indonesia bersama Persebaya Surabaya musim lalu. Dikabarkan sempat ditolak oleh klub-klub Indonesia karena tubuhnya yang tidak terlalu tinggi, Marukawa berhasil menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 17 gol dan 10 asis bersama Persebaya. Bahkan, pemain 25 tahun itu langsung terpilih menjadi pemain terbaik di musim debutnya di sepak bola Indonesia. Sebagai tim yang membesarkan nama Marukawa, Persebaya sejatinya sangat berambisi mempertahankan bintangnya dalam skuad Bajul Ijo. Namun sayangnya, baik Marukawa dan pihak klub sama-sama tidak menemukan kata sepakat setelah tawaran kenaikan gaji 5 kali lipat dari Persebaya ditolak. Kepergian Marukawa tidak disiasiakan oleh PSIS Semarang. Laskar Mahesa Jenar tiba-tiba membuat kejutan hanya sehari setelah kompetisi ligawan musim 2021-2022 berakhir. PSIS Semarang secara resmi memperkenalkan Taisei Marukawa sebagai pemain baru mereka yang juga dibarengi dengan mantan pemain Arema FC Carlos Fortes. Awalnya, tidak ada yang mengejutkan terkait besaran gaji yang diterima oleh Marukawa bersama PSIS. Namun, dalam wawancara bersama Nakamura, pemain asal Jepang itu menjelaskan bahwa setelah bergabung dengan PSIS gajinya naik drastis. Ya, jadi setara dengan pemain J1. Gaji menjadi puluhan kali dibanding di Malta. Bahkan, Nakamura juga mengatakan jika gaji rekrutan baru PSIS Semarang itu setara dengan pemain Urawarets. Berdasarkan data penilaian AFC selaku Federasi Tertinggi Sepak Bola Asia, Jelik Jepang saat ini menduduki peringkat ketiga sebagai Liga Terbaik Asia dengan 93.321 poin. Di posisi kedua, ada Qatar dengan 97.664 poin dan China Super League dengan total 100.000 poin. Seperti layaknya Liga Top Eropa, Jelik merupakan salah satu tujuan atau impian para pemain sepak bola untuk berkarir di kawasan Asia. Selain memiliki Liga yang kompetitif, besaran gaji juga menjadi daya tarik para pemain bintang untuk datang ke Jepang. Salah satu pemain yang merasakan kompetisi Liga Jepang adalah mantan pemain bintang Barcelona Andreas Iniesta. Bersama klub Fissel Kobe, Iniesta memperoleh gaji sekitar 3,2 juta euro atau setara dengan 55 miliar rupiah. Kompetisi Jelik sendiri saat ini merupakan salah satu rujukan klub profesional di Asia, di mana berdasarkan market value total keseluruhan klub di Jelik mencapai 297,9 juta euro atau setara dengan 5 triliun rupiah. Hal tersebut tentu berpengaruh pada besarnya gaji yang diperoleh oleh para pemain Jelik. Berdasarkan data transfer market, rata-rata pemain muda di Liga Jepang mendapatkan gaji antara 50 ribu hingga 100 ribu euro atau setara dengan 800 juta hingga 1 miliar rupiah. Sementara untuk level pemain bintang, mereka akan memperoleh gaji sekitar 1 juta euro atau setara dengan 27 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!